Terima kasih telah menonton Cetak sejarah timnas basket Indonesia sahabat emas di SEA Games 2021 Halo pemirsa buntut pengibaran menderah LGBT di Kedubes Inggris Menluretno Marsudi meminta klarifikasi dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia Bersama saya Aprilia Putri Anda menyaksikan MNC News Now Pemirsa perhelatan balap mobil Formula E di Ibu Kota nampaknya sebentar lagi akan terwujud Logistik mobil balap dan fasilitas pendukung Formula E sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Rencananya logistik balap Formula E datang secara bertahap selama 3 hari ke depan Aktivitas kargo Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Minggu pagi disibukan dengan kedatangan logistik balap mobil Formula E Terdapat 39 pilot menggunakan pesawat Qatar kargo yang datang dari Berlin, Jerman Mobil balap dan perlengkapan Formula E sebelumnya dipakai dalam seri terakhir yang dikelar di Berlin Usai digunakan balapan kini didatangkan ke Indonesia Untuk kedatangan puluhan mobil balap listrik dilakukan secara bertahap mulai minggu pagi hingga 2 hari ke depan Kargo untuk keperluan Formula E ditangani langsung oleh PT Jazz Airport Service Dengan pengawalan ketat panitia dan aparat keamanan Setelah dilakukan bongkar muat, logistik selanjutnya dibawa ke kompleks GIS di Jakarta Utara Dengan menggunakan mobil besar dan pengawalan aparat kepolisian Memirsa pelaksanaan ajang balap mobil listrik Formula E 2022 Jakarta tinggal menghitung hari Indonesia optimis siap sambut Formula E 2022 Jakarta Sebagai penyelenggara Indonesia dapat menyelesaikan pembangunan sirkuit Formula E tercepat dalam 60 hari Dibutuhkan 850 tenaga kerja yang bekerja 24 jam untuk pembangunan sirkuit Formula E Jakarta Ketua penyelenggara Formula E 2022 Jakarta Ahmad Saroni menegaskan Ajang internasional ini sangat penting bagi citra Indonesia Dan akan berdampak pada hubungan bilateral dengan negara lain Target penyelenggaraan Formula E 2022 Jakarta pada 4 Juni mendatang di Ancol Diharapkan dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak terkait Dari perkembangan teman-teman pasti banyak sekali yang bertanya Bagaimana progres penyelenggaraan Formula E yang pada tanggal 4 Juni Dilangsungkan di Ancol dan teman-teman sudah pada posisi Berikut dengan progres yang sudah berjalan Insya Allah kita siap menyelenggarakan kegiatan event internasional pada tanggal 4 Juni mendatang Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Kevin Pakan di sirkuit Formula E Jakarta Utara Selalu sore Kevin, Kevin seperti apa atau bagaimana persiapan jelang bala Formula E di sana? Ya selamat sore apelingga pemirsa persiapan Formula E Jakarta masih terus dilakukan hingga pada sore hari ini Dimana berdasarkan informasi yang memperoleh bahwa untuk hari ini Setidaknya sudah ada 15 truk kontainer yang membawa bagian mobil dan juga kelengkapan balap di stadion Jakarta International Stadium di sini Memang berdasarkan informasi yang memperoleh juga bahwa untuk mobil balap listrik ini akan dibawa tidak secara utuh Namun secara perbagian maka dari itu nantinya akan dibawa melalui mobil kontainer Memang berdasarkan keterangan dari pihak komite pelaksanaan Formula E Dimana dalam hal ini ketuanya adalah Ahmad Saroni Yang menjelaskan untuk persiapan kedatangan mobil balap listrik akan terus dilakukan hingga tanggal 24 Mei 2022 esok Dan juga selain itu nantinya pihak dari Jakarta International Stadium akan menyimpan terlebih dahulu Untuk bagian-bagian mobil dan juga kelengkapan balap di tempat yang telah disediakan Seperti kami melihat seperti ada gudang begitu yang tetap dijaga oleh pihak keamanan Sementara itu juga pihak dari Jakarta International Stadium juga memastikan bahwa untuk penyimpanan dipastikan aman Karena memang sampai dengan nantinya pada saat tanggal 27 Mei yang mana direncanakan mobil-mobil yang nantinya tiba Ini akan dilakukan perakitan di Ancol Jakarta Dimana direncanakan untuk mobil truk ini akan datang sebanyak 40 lebih kontainer Yang membawa bagian-bagian mobil listrik maupun juga kelengkapan balap Selain itu pihak dari Komite Pelaksanaan Formula E juga memastikan Nantinya dua hari menjelang pelaksanaan Formula E Tepatnya pada tanggal 2 Juni 2022 Nanti mobil-mobil listrik ini akan melakukan konvoy bersama terlebih dahulu Tepatnya di kawasan Monas Jakarta Pusat Dimana direncanakan ada sebanyak 22 mobil listrik Yang mana pada saat ini masih dilakukan atau masih menjalani begitu hari terakhir dengan adanya tes terakhir di Berlin pada tanggal 14 hingga 15 Mei lalu Nantinya direncanakan untuk proses pagelaran Formula E Akan dilakukan di Jakarta Internasional E-Prik Circuit atau JIEC Ancol Jakarta Utara Yang mana dimulai dari tanggal 4 Juni 2022 mendatang Untuk sementara itu April kembali ke Anda Baik, terima kasih Kevin Pakan Laporkan langsung dari Sirkuit Verobola E-Jekarta Utara Selamat bertugas kembali Pemirsa kita ke informasi lain PT Kereta Komuter Indonesia Menerapkan rute baru kereta rel listrik untuk lintas Bogor dan Cikarang Hal tersebut dilakukan seiring rencana pengembangan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral Aturan baru tersebut akan diterapkan mulai 28 Mei 2022 Rute perjalanan kereta rel listrik KRL Komuter Line dari Bogor, Depok dan Nambo Menuju ke Jakarta akan mengalami sejumlah perubahan Nantinya KRL Lintas Bogor hanya akan melayani relasi Bogor-Depok-Nambo Menuju Jakarta Kota pulang pergi melalui stasiun Manggarai Untuk operasional KRL Lintas Cikarang atau Bekasi akan melayani dua skema Sementara Lintas Rangkas Bitung, Lintas Tangerang dan Kereta Bandara Suta Tidak ada perubahan rute Ya lalu pemirsa bagaimana situasi sore hari ini di stasiun Manggarai Sudah terhubung bersama kami Revika Sibarani Revika seperti apa situasi di stasiun Manggarai jelang perencanaan perubahan rute KRL Ya April dememirsa benar bahwa per 28B berdatang untuk rute perjalanan KRL atau kereta rel listrik Dari Bogor-Depok-Nambo akan mengalami perubahan Seiring dengan wacana pelaksanaan switchover kelima di stasiun Manggarai Dimana hal ini memang dibenarkan oleh Vice President Corporate Communication Sekretari dari KRL Komuter Yakni ada purba yang menyampaikan bahwa pada pelaksanaan switchover kelima di stasiun Manggarai ini Nantinya untuk rute KRL dari Bogor-Depok-Nambo hanya akan menuju ke stasiun Jakarta Kota Melalui stasiun Manggarai Dan ini artinya juga ada pro kontra di tengah pengguna KRL Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pengguna KRL Ada yang setuju namun ada beberapa juga yang tidak setuju lantaran Artinya untuk perjalanan KRL dari Bogor menuju ke stasiun Sudirman Kemudian Tanah Abang, Kampung Bandan Ini akan segera dihapuskan Artinya berarti para pengguna KRL dari Bogor yang akan menuju ke tujuan tersebut Harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai Dapat kami informasikan data yang kami peroleh Ini memang untuk perjalanan dari Bogor menuju ke stasiun Jakarta Kota Pada penerapan switchover kelima ini nanti akan dilaksanakan sebanyak 406 perjalanan perharinya Dan nantinya akan melintasi hanya di jalur atau di peron 10, 11, 12, dan 13 saja Kemudian untuk kecepatan dari perjalanan KRL ini juga nanti akan mengalami perubahan Nanti dari stasiun Manggarai yang menuju ke Jakarta Kota dari relasi Bogor Ini akan mengalami kecepatan lebih meningkat Begitu dari sebelumnya hanya 70 km per jam saja Dengan rata-rata 5 menit Ini nanti akan dinaikkan yakni 90 km per jamnya Tetapi untuk perjalanan dari stasiun Bogor, Depok Nambo Menuju ke stasiun Manggarai ini masih sama yakni 70 km per jamnya Tentunya melihat aturan yang akan diberlakukan nanti per 28 Mei Kita akan melihat apakah nantinya akan terjadi penumpukan atau kepadatan penumpang di stasiun Manggarai Karena artinya mereka yang akan menuju ke stasiun Sudirman, Tanah Abang Kampung Bandan Harus terlebih dahulu transit dan harapannya adalah dari pihak KRL ini dapat menyiapkan langkah atau strategi Untuk mengantisipasi atau menghindarkan dari keterlambatan penumpang Ya Refika, tadi Anda menjelaskan mengenai rute dari Bogor, Depok, Nambo ke Jakarta Apakah ada perubahan dari Bekasi? Jika ada, seperti apa? Baik, Refika, bisa mendengar suara saya? Baik, Refika, tadi Anda menjelaskan mengenai rute dari Bogor, Depok, Nambo ke Jakarta Apakah ada perubahan atau perubahan rute dari Bekasi? Jika ada, tolong jelaskan Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Refika Terima kasih Refika si berani melaporkan langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta Selamat bertugas kembali Menurut saya, kami akan segera kembali usai juda berikut ini Tetaplah di MNC News